Saya udah nyampe rumah, mau kasih tunjuk kalian apa yang saya beli di Aldi tadi ya Maaf saya tidak sempat bikin video di Aldi karena sibuk dan dinginnya minta ampun Jadi saya akan ajak kalian bongkar-bongkar ini ya, apa namanya, grocery saya dari Aldi Karena banyak diantara kalian yang suka grocery haul ya Kalian bisa lihat gak tinggi, frost ya, kayak pagar kawat gitu jadi membeku Makasih tunjuk kalian ini, bagaimana cuaca di sini ekstrim banget sampai begini nih, pagar kawatnya membeku Nah, yang bisa lihat gak Tuh, kanan banget kan sampai di situ ya Guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya, Seth Saya seorang istri, ibu, dan saya juga kerja di luar rumah Kali ini dingin banget, dan snow lagi di luar, lagi salju ya Dan saya lagi minum kopi Saya habis dari meetingnya Dua jam meeting Hari ini sebenarnya saya off, tapi ada meeting Jadi saya datang ke kantor untuk meeting Terus abis ini saya mau belanja ke Aldi Karena saya harus masak Nanti malam saya ada tamu ya Sekitar berapa? 10 orang Oh my goodness, saya harus bersih-bersih rumah Ngosek WC Dan masak Dan habis itu jemput Johan Dan Begitulah guys ya Anyway Saya udah nyampe rumah Mau kasih tunjuk kalian apa yang saya beli di Aldi tadi ya Maaf, saya tidak sempat bikin video di Aldi Karena sibuk dan dinginnya minta ampun Jadi saya akan ajak kalian bongkar-bongkar Ini ya Apa namanya Grocery saya dari Aldi Karena banyak diantara kalian yang suka grocery haul ya Ini mungkin ibu-ibu ya Beginilah Kalau tidak menarik bisa skip aja ya Atau gak usah dilihat Anyway Ini tadi saya beli roti Ini mahal banget ya Tadi Apanya Organic Roti Ini ya Tadi hampir 4 dolar 50 cent Bill saya tadi Total 70 dolar ya Ini beli telur Saya mau cepat-cepat Karena saya udah lapar banget Saya Saya beli Non bread Ini karena 1 dolar off Jadi saya beli 2 Non bread Atau Wotinan Karena nanti malam Suami saya dan saya Kita akan host Gathering Sebulan 2 kali ya Gathering Orang-orang dari gereja Kayak Battle study gitu Ini Apa itu Gluten free Mac and cheese Untuk Johan Kadang-kadang Kalau pas saya Tidak ada waktu gitu ya Beli bawang putih Cabai Segini Gede Guys Saya mau bikin Sambal Pakai cabai ini Cabainya Manis banget Saya tunjukkan Kalian Besarnya Cabai Ini mahal 3 dolar 50 cent Satu bag Gini Ini jadinya Gede banget Cabai merah Untuk bikin sambal Tidak terlalu pedas Yang misalnya Biar buiannya Bli bayam Bayam ini tadi Merah sekitar 1 dolar 50 cent Dan Oh Ini Pineapple Atau Nanasnya Tadi On sale 1 dolar 29 cent Dan Cucumber Atau Cucumber Atau Timun Tadi 1 dolar 30 cent Terwiji Saya beli Satu aja Ini Cilantro 75 cent Pada belundung Ini Cream cheese Dan Filter Untuk bikin Kopi Ini Brownie Saya mau bikin Brownie Juga Untuk tamu Kita Untuk Dessert Dan Saya beli Sandwich Ini Beef Sandwich Untuk Suami Saya Untuk Bawa kerja Bikin Sandwich Soalnya Kalau Makan Di Luar Itu Mahal Dan Kurang Sehat Kalau Bikini Meskipun Nggak Sehat Sedikit Tapi Kita Banyak Sayur Jadi Lumayan Di Offset Dan Ini Spread Cream Cheese Oh Yang Tadi Saya Mampir Ketoko Ikan Saya Lupa Duh Gak Apa-apa Sih Dessert Beli Anion Atau Red Anion Atau Bawang Merah Bawang Gede Gede Banget Beli Tomat Untuk Bikin Shop Nanti Dan Beli Cheese Atau Keju Menu Kek Belanja Dan Beli Untuk Bikin Cake Seandainya Saya Mau Bikin Cake Mendadak Gitu Dan Beli Hopi Topi Bubuk Kopi Ini Fetrate Ini ada Simbolnya Fetrate Beli Pepper Yang kecil-kecil Ini untuk Snack Dia manis Dan Carrots Atau Water Tadi saya Tidak Ketemu Yang Organis Ini Mau Saya Bikin Untuk Soup Mungkin Sedikit Aja Terus Apalagi Guys Cius Untuk Sandwich Atau Keju Untuk Sandwich Terus Satu Lagi Guys Lihat Nih Saya Beli Duck Atau Bebek Saya Mau Panggang Bebek Nanti Saya Mau Panggang Bebek Mungkin Weekend Ini Kalau Ada Waktu Jadi Packing Duck Begitu Aja Guys Vlog Kali Ini Terima Kasi Udah Ikutin Saya Bongkar Belanja Yang Nggak Karu Karuan Ini Sekedar Mau Tunjukkan Kalian Aja Kalian Jadi Bisa Lihat Apa Yang Saya Makan Tiap Hari Kalau Kalian Udah Biasa Ikutin Vlog Saya Kalian Udah Tahu Ya Anyway Yang Baru Join Welcome To Di Channel Saya Kalian Bersama Saya Sass Dan Terima Kasih Udah Ikutin Saya Dan Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Setia Ikutin Belanja Belanja Dan Vlog Yang Lain Take care Guys And God Bless You Bye Bye